Krisis air bersih di tengah musim kemarau ternyata juga disebabkan oleh aksi pencurian air mulai dari pencurian skala kecil hingga pencurian air dalam skala besar 40% air dicuri setiap tahun hingga menyebabkan kerugian lebih dari 200 miliar rupiah Pemirsa berikut penusuran redaksi kontroversi Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, musim kemarau di tanah air selalu membawa dampak kekeringan di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta Penderitaan warga sangat rasa apalagi yang tinggal di wilayah yang tidak terjangkau oleh pipa PDAM Sementara secara topografi tidak memungkinkan untuk memperoleh air tanah Seperti kawasan padat penduduk di Muara Angke, Jakarta Utara Kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut ini memang tidak memiliki kualitas air yang layak untuk dikonsumsi Sehingga PDAM menjadi satu-satunya harapan untuk mendapatkan air yang layak konsumsi dengan harga yang murah Kesulitan untuk menjadi pelanggan PDAM menjadi alasan warga terpaksa membeli air secara eceran yang lebih mahal Warsum misalnya Pria yang sudah 6 tahun tinggal di penghasinan Blok M Panguara Angke bersama istri dan 3 anaknya ini Tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi pelanggan PAM Untuk mandi dan mencuci, Warsum harus membeli air hingga 5 jirigen dari penjual air pikulan dengan harga Rp 2.000 per jirigen Sekali dalam seminggu, Warsum dan keluarga akhirnya harus tidak mandi karena tidak ada uang untuk membeli air Waduh, susah sekali ya air bersih sini, tidak ada Kecuali tukang air pikul, baru ada beli 1 pikul Rp 2.000 Maha sekali lah, satu hari kan kadang-kadang ada 5 pikul Paling rendahnya 2 pikul, 1 pikul, kalau tidak ada air sumur Air sumurnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada Di tengah penderitaan ini, masih ada segelintir orang yang memanfaatkan situasi dengan menjual airnya dengan mengambil keuntungan yang berpuluh-puluh kali lipat Bahkan tidak jarang pula yang mencuri air Ada 2 kategori pencurian air, yaitu illegal consumption atau pencurian yang dilakukan oleh pelanggan PAM Dan illegal connection yang dilakukan oleh bukan pelanggan PAM Tim kontroversi menemukan illegal connection yang jelas terlihat di daerah Tambora, Jakarta Barat Praktik ini bukan tanpa sepengetahuan petugas Karena berulang kali dilakukan pembongkaran terhadap sambungan pipa ilegal ini Namun berulang kali pula, mereka memasangnya kembali Pipa ditancapkan ke dalam tanah dan memanjang tak beraturan Kerjaannya tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak profesional di bidang ini Bisa meternya yang dilakukan sesuatu terhadap meter gitu ya Kemudian atau tapping, tapping itu yang sebelum meter Jadi mereka pasang sambungan sendiri sebelum meter Harusnya hidran umum itulah yang melayani masyarakat yang ada di sekitarnya Masyarakat kumuh yang ada di sekitarnya Atau masyarakat MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah itu Tapi yang terjadi adalah mereka malah mencari keuntungan dari sana gitu Karena mereka hanya membayar 1 kibik atau 1000 liter Mereka hanya membayar 1.050 rupiah gitu Yang paling sering bermain ya tentu yang petugas-petugas di lapangan Yang menyangkut terhadap pelayanan di masyarakat itu sendiri Kalau di PC mitra itu biasanya di PC pelayanan masyarakat Atau consumer customer care atau consumer complaint atau apa Kalau di Pemdaya itu yang kombinasinya langsung itu di PC teknik dan pelayanan Selain sambungan ilegal yang marat Pencurian air dalam jumlah besar juga terjadi pada pengelolaan stasiun air Investigasi PDAM DKI Jakarta menemukan Nilai kerugian yang disebabkan oleh stasiun air ini mencapai miliaran rupiah Setiap tahunnya diperkirakan 40% dari jumlah debit air menghilang Entah karena kebocoran pipa ataupun dicuri PDAM sendiri menghitung 40% tersebut setara dengan 6.800 liter per detiknya Dan jika dijumlahkan dalam 1 tahun Maka jumlahnya sangat mencengangkan Seperti tampak terbiasa dengan kehilangan jumlah air yang banyak Pembersihan atas hilangnya air ini menjadi permasalahan yang masih susah untuk dilakukan Dilaku masyarakat masih menjadi persolat utama Sebenarnya kita juga sudah lakukan kegiatan untuk pembersihan Dan itu juga tiap tahun, tiap hari kita selalu jalan Dan kemudian juga menemukan Kemudian kita ini Tapi kembali lagi bahwa air ini adalah kebutuhan utama Sehingga dan kemudian juga air ini adalah bukan sesuatu yang berbahaya Sehingga kalau misalnya pagi ini kita putus Nanti siang atau sore kemudian mereka sudah bisa nyambung kembali Jika saja kasus-kasus pencurian air tidak hanya berfokus pada illegal consumption Yang dilakukan oleh masyarakat kecil Tapi juga membersihkan gedung-gedung komersial yang notabene Bisa lebih mudah untuk melacak dan memberikan sanksi Maka angka kehilangan air kita bisa jauh diminimalisir Selain itu, pemberian hukuman yang berat juga diperlukan Untuk mengurangi pelaku pencurian Tim Liputan, Trans Studio